Hai makhluk yang paling tinggi ini adalah luar biasa dia beramal tidak mengharapkan surga dia jauhi maksiat tidak takut dengan neraka siang bolong Pak bayangkan perempuan sudah tua bawa api bawa air otomatis ditanya untuk apa bawa-bawa api saya mau bakar surga kemudian untuk apa kamu bawa-bawa air saya mau padamkan apa api neraka kalaupun kamu menginginkan runtuhnya kerajaan Sulaiman saya runtuhkan kerajaan Sulaiman itu saking beliau cinta mati sama Habib Rizik sehingga mengucapkan kata-kata seperti itu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita lanjutkan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu masih berbicara 10 daripada Allah subhanahuwata'ala menyerupakan hari kebangkitan dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi ini poin yang kelima baru empat kalau tidak salah yang kelima yang kelima yang kelima ini berada di atas muka bumi ini pirrubek ini berada pada musim hujan sekarang ini kebetulan musimnya musim hujan ya musim hujan bisa tinahrin ini secara umum jadi kalau kondisinya seperti ini musim hujan otomatis sungai-sungai ada airnya maka bisa tinahrin jarin yakuduna jadi manusia-manusia tersebut di pinggir saat itu pinggir tepi nahrin pinggir sungai jarin yakuduna yang mengalir akhirnya yakuduna mereka duduk bahkan ingdal bayad basa tinah jadi duduk di tepian sungai kemudian wal janani tepian kebun ma'i bayim beserta seseorang yang mereka kasihi mungkin bisa kekasih bisa istri bisa keluarga artinya melepas kebahagiaan menikmati nikmat Allah yang satu ini disebutnya bisa tadabur alam jadi memikirkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa juga tefakur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya wa asdiqaihim bersama teman-teman mereka kerabat-kerabat mereka pakadhalika begitu juga yajlisuna yaw manusuri begitu juga manusia-manusia yajlisuna itu duduk mereka semua itu yaw manusuri tatkala dibangkitkan dari alam kubur yuh syarul kholisuna ma'as sholihina itu sama dengan orang-orang yang ketika dibangkitkan dari pada alam kuburnya kemudian mereka termasuk golongan orang-orang yang muhlisun muhlis itu orang-orang yang ihlas ihlas beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala maka tingkatan ihlas pantiga ya orang yang beramal itu menginginkan pahala dari Allah itu ihlas juga pak karena pahala dari siapa dari Allah kan bukan dari selain Allah itu kategori ihlas cuma tingkatannya bawah ihlas cuma tingkatan paling bawah kemudian ada ya orang yang beramal taat sama Allah sebab ingin surga ini tingkatan naik karena Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan surga yang sudah Allah siapkan tapi belum ada isinya kenapa karena syarat masuk alam akhirat pertama masuk alam barja yang kedua melalui tahapan hari kiamat jadi dua fase ini yang harus dilalui sehingga seseorang bisa masuk ke alam akhir akhirat jadi suka tidak suka mau tidak mau maka seseorang akan mengalami kematian mengalami alam barja kemudian nanti mengalami hari kiamat itu sudah syaratnya seperti itu ngeri bahkan maka dibahas disini biar kita lebih memahami di akhir hayat kita ini apa yang mesti kita lakukan nah mudah-mudahan sebab itu Allah mudahkan pemikiran kita terangkan hati kita dipermudah amaliyah kita sehingga kita termasuk golongan yang seperti ini ketika dibangkitkan termasuk golongan orang yang ihlas kemudian dia jauhi itu maksiat hal-hal yang berbau dosa dia jauhi kenapa? karena takut nerakanya Allah itu pun ihlas tingkatan yang kedua makhom yang paling tinggi ini adalah luar biasa dia beramal tidak mengharapkan surga dia jauhi maksiat tidak takut dengan neraka maka Siti Rabia al-Adawiyah itu dikacakan dalam satu kisah bahwa beliau ini membawa api dengan air siang bolong pak bayangkan perempuan sudah tua bawa api bawa air otomatis ditanya untuk apa bawa-bawa api saya mau bakar surga kemudian untuk apa kamu bawa-bawa air saya mau padamkan apa api neraka mungkin gak pak? gak mungkin ya itu saking cintanya sama Allah itu sampai seperti itu jadi bukan melebihi melebihi kodrat atau melebihi apa bukan karena kalau orang cinta itu maka akan yang ekspresinya di luar di luar di luar kebiasaan itu mungkin menjaga rama itulah orang yang cinta seperti kisahnya seorang maaf seekor burung zaman Nabi Sulaiman alaihi salam jadi burung juga ada kisah cintanya ternyata jadi ada seekor burung itu menyukai betinanya sampai rayuan dan semacamnya yang disampaikan sehingga terucaplah kalimat kalaupun kamu menginginkan runtuhnya kerajaan Sulaiman saya runtuhkan kerajaan Sulaiman kedengeran sama siapa? kedengeran sama raja Sulaiman macam-macam panggil dipanggil dipanggil raja raja dunia dipanggil raja dunia itu burung gemeteran pak kamu dipanggil raja kenapa? kamu dipanggil raja tak ada masalah dipanggil singkat cerita berhadapan dengan raja Sulaiman alaihi salam kemudian ditanya apakah benar kamu mengatakan meruntuhkan kerajaan tidak raja saya meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini bukti saking saya cinta kepadanya sehingga hal yang tidak wajar saya berikan kepadanya itu namanya kan gombal tidak mungkin seperti ulama kita mohon maaf ini sedikit dibahas karena ada apa sih sisi lain dipandang tidak bagus mohon maaf ini tidak tujuan apapun Habib Bahar itu kan pernah menyampaikan akan apa namanya mau dihabisin satu-satu katanya ya mungkin gak beliau membunuh satu-satu enggak ya itu saking beliau cinta mati sama Habib Rizik sehingga mengucapkan kata-kata seperti itu saking cintanya kepada Habib Rizik sehingga beliau juga tahu Han membunuh itu apa ya menghabisi satu bukan bukan berarti begitu maksudnya itu saking cintanya kepada Habib Rizik sehingga beliau menyampaikan ekspresi seperti itu itu pandangan saya begitu jadi kan terlucat kata-kata seperti seperti itu jadi kalau bisa dipahami kita pahami ke arah sana saja jadi ekspresi cinta itu seperti itu sehingga Siti Robya Allah Dawa pun begitu mau membakar surga dan memadamkan neraka apa maksudnya andai kata surga tidak ada ini antum-antum semua mau taat gak sama Allah andai kata neraka tidak ada antum semua mau gak jauhi maksiat kepada Allah tingkatan tinggi tingkatan wali itu begitu jadi dia beramal bukan mau surga dia jauhi maksiat bukan takut neraka itu melaksanakan perintahnya Allah pipan luar biasa ya Pak kalau kerja gak dikasih gaji mau gak Pak kan begitu ya jadi gambarannya begitu justru kita taat seperti ini pengen dapat paha kita taat seperti ini pengen dapat surganya Allah dan memang itu sudah Allah siapkan seperti ini hanya ini disampaikan kita sedang berbicara ikhlas betapa bahagianya orang yang ikhlas dan orang hanya orang yang ikhlas yang tidak bisa diganggu oleh syaitan kenapa Nabi Ayu bisa mulia seperti itu karena Allah kasih ikhlas di dalam hatinya istiananya dibakar hancur semua hartanya rumahnya hancur di bumi hanguskan yang terucap hanya satu Pak Alhamdulillah kita mah jangankan begitu ya telat saja pencairan inna lillahi wa inna ilahi raj'iun tidak saja berhasil apa yang kita inginkan yang kita sikapikan seperti itu tapi bagi orang yang ikhlas tidak seperti itu bicaranya nah mudah-mudahan yang kita lakukan ini benar-benar kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar mahabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala matapun ten bisiki ada orang yang sholat maaf tapi kau hidupnya biasa Pak Haji mungkin sisi lain ada orang yang tidak sholat tapi kehidupannya mapan contoh ini mah jadi kalau melihat kesana kira-kira kalau orang yang sholat melihatnya kepada arah-arah duniawi maka dia akan lanjut tidak sholatnya mungkin berhenti kemudian juga kalau yang tidak sholat yang tidak sholat merasa nyaman dengan apa yang Allah berikan kepadanya apa yang dia pikir ah tersolat oke mapan itu kan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai harusnya pandi balik orang yang sholat tidak sholat Allah kasih rezeki pandua-duanya mending sholat maka kita semua yang hadir dan semua yang ada di muka atas muka bumi ini maaf-maaf semua sudah Allah tentukan ke surga atau ke neraka ini yang hadir Pak semua itu sudah Allah pastikan ke dalam surga atau ke dalam neraka ini mah kira-kira ini mah yah andai kata-andai kata kita tertulis bahwa kita masuk neraka mau lanjut sholat Pak tapi kan enggak 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 ada yang tahu kita masuk neraka atau kan kita lagi bicara ihlas jadi kalau kita tahu maka kalau ada yang ngomong ah manih mah sholatnya cantang tuh kasur jawabnya gimana Pak ya ya kalau sholat cantang tuh asub surga betul Pak enak Pak jawabnya begitu wah Allah manih sholat cantang tuh asub surga manih nanti tersolat kamu manih selesai ya yang sholat saja belum tentu masuk surga betul apalagi yang tidak sholat gampang jawabnya satu ketika kita tahu bahwa kita akan masuk neraka tahu nih karena kita sedang bicara ikhlas bagi orang yang ikhlas itu tidak jadi persoalan karena sebetulnya sholat kita ibadah kita amalan kita tidak bisa membeli surganya Allah itu dikatakan di dalam muqadimah kitab dikatakan bahwasannya ketika kanjeng nabi minta sama malaikat jibril maka jibril nama aslinya abdul jalil nak bisa tanyakan sif sif itu sifatilah kasih tahu kepadaku li hasanati umar bagaimana kebaikan saya dina umar bin khutub nabi langsung tanya kepada malaikat kemudian Allah kasih jawaban melalui malaikat jibril alaihissalam apa jawabannya andai kata seluruh lautan yang ada di atas muka bumi ini jadi tinta kemudian pohon-pohon yang ada di seluruh dunia ini dijadikan penanya maka tidak akan cukup untuk meringkaskan amalan sayidina Umar meringkaskan pak bukan merinci diringkas amalannya tidak akan cukup komo diperinci itu amalan sayidina Umar kemudian bagaimana dengan amalan abu bakar kemudian amalan sayidina abu bakar dikatakan bahwa satu kebaikan daripada sayidina Umar setengah daripada kebaikan sayidina Umar bakar sidik radiyallahu alaihissalam dan kalau boleh hitung-hitungan kita ini kan lagi menghitung kalau boleh hitung-hitungan amalan sayidina Umar bakar ini kalau dihitung dengan surganya Allah hanya bisa dapat jendelanya saja ustaz dah gak usah mikirin amalan kita udah saya gak nanya terus apa itu orang bisa masuk surganya Allah birohmatihi dengan rahmatnya Allah ya ada pak mau sholat yang mana pak mau shodakoh yang mana yang bisa membeli surganya Allah subhanahu wa ta'ala hitung-hitungan umur saja panjau satu hari di dunia dengan satu hari di harat kan ada yang menyebutkan seribu tahun satu bandingan satu hari di dunia orang gana puluh tahun panjauh rata-rata enam puluh tahun atu dan tersa detik-detik di alam mana di alam surga meneh muncak asum surga aku amal semua lila meneh kalau wardai kau hitung-hitungan waktu maka hanya dengan rahmatnya Allah bukan dengan amal soleh hanya ketika seseorang beramal soleh kalaupun masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala bukan jadi urusan yang jadi urusan sebagaimana kemampuan kita untuk berusaha agar mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala berarti hebat orang yang sudah tahu celaka tapi dia tetap berusaha meminta sama Allah dengan sholatnya minta sama Allah dengan sedekahnya minta sama Allah dengan amal solehnya mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mau menang Allah mau ke surga mau ke neraka cuma kembali kepada tadi berbicara tentang ikhlas mau yang kita lakukan adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk yang lainnya itu makom tertinggi para nabi para ulia Allah itu begitu gini ada yang lebih hebat pas sahabat nabi jadi ternyata sahabat itu masuk surga itu bukan mau menikmati nikmat surga kalau kita kan begitu ya kita kan pengen menikmati nikmat surganya Allah maka kita tidak begitu terpikat dengan hingar-bingar dunia tidak kita tinggalkan itu semua kita laksanakan kewajiban kepada Allah karena kita ingin meraih 99 nikmat Allah yang tadi rahim jadi 100 nikmat Allah satu Allah kasih di dunia yang sampai saat ini belum habis dan semua merasakan yang iman sama yang tidak iman merasakan yang satu ini tapi bagi yang 99 yang tidak herat itu khusus Allah kasih bagi orang yang bertakwa maka kita tinggalkan kita di dunia sebatas untuk kebutuhan agar menghantarkan kita ke gerbang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kita makan niatkan agar kuat ibadah kita minum kita niatkan agar kuat ibadah hanya sebatas itu tidak lebih dari itu kalaupun lebih daripada kebutuhan itu dihukumi dunia kita tersorupkan agar menjadi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kan tujuan hidup seperti itu kiranya maka hadirin rahimahkumullah ternyata sohabat masuk surganya Allah karena di surga ada baginda Nabi Muhammad s.a.w. hanya pengen bersama Nabi jadi begini pak kalau tidak ada Nabi maka gak mau masuk apa surga sohabat begitu kalau tidak ada Nabi di surga maka mereka tidak mau masuk surganya karena ternyata ketika Allah berfirman kul bifadlillahi wabirahmatihi pabidhalika falyafrohu huwa khairun bimlayajmaun alayyah surat Allah jadi ternyata kata Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kul bifadlillah dengan padol Allah wabirahmatihi dan rahmatnya Allah ahli tafsir menyebutkan bahwa rahmat disana adalah baginda Nabi Muhammad salallahu alayhi wasallam maka betapa bahagianya kita termasuk manusia yang diijadkan Allah yang diciptakan oleh Allah yang tadinya tidak ada kemudian Allah ciptakan sehingga kita ada seperti ini sebab baginda Nabi Muhammad salallahu alayhi wasallam maka pantas sohabat Nabi masuk surganya Allah karena mereka ingin bersama baginda Nabi Muhammad salallahu dan luar biasanya lagi baginda Nabi tidak rito apabila ada umatnya yang ada di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi menginginkan masuk surga bersama dengan 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 umatnya salallahu ala Nabi Allah ma'as ala sayyidina muhammad wa'ala ala wa sallim itu orang yang ikhlas itu orang yang ikhlas tidak akan berhenti Pak Haji mau sehat mau sakit terus berjalan menempuh mudah-mudahan dapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke enam yang ke enam dikatakan bahwasannya sesungguhnya angin simal itu barat dan angin dari lawannya timur jadi angin dari barat angin dari timur pada musim hujan itu untuk sebagian manusia itu mufidatan membawa paedah membawa manfaat walibad di mudirotan tapi bagi sebagian yang lain jadi madarat pakadhalika yaum manusuri dan begitu juga yaum manusuri pada waktu hari kebangkitan ibadah di mana mana habbat bertiup di mana mana bertiup rihu sa'adati angin kebahagiaan wa syokawati dan angin syokawah itu angin kecelakaan yakunu ba'duhum sa'idang wa ba'duhum syakian sebagian daripada mereka mendapatkan kebahagiaan dan sebagian dari mereka syakian mendapatkan kecelakaan jadi ada dua golongan disana ketika dibangkitkan ada orang yang bahagia saat dibangkitkan dan ada orang yang ketika dibangkitkan mendapatkan kesengsaraan atau kecelakaan maka yang kita harapkan sebetulnya kebahagiaan itu pas kita masuk ke alam barja saat itu kita mengharapkan kebaikan daripadanya bahkan saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh al-imam luqman al-hakim rahimahullah ketika beliau menyampaikan libnihi kepada anaknya ya bunaya inna nasa salah satu aslasin bahwa sesungguhnya manusia itu secara keseluruhan itu terbagi kepada tiga per tiga bagian di manusia itu terbagi kepada tiga per tiga bagian sulusun lillahi satu per tiga yang pertama lillahi untuk Allah dan bagian yang kedua sepertiga itu linafsihi untuk dirinya kemudian dan yang ketiga sepertiga itu adalah untuk belatung sepertiga untuk Allah sepertiga untuk dirinya sepertiga untuk belatung maka dikatakan pa'amma ma huwa lillahi maka sepertiga yang untuk Allah itu apa paruhuhu ruhnya maka ketika kita mendengar ada yang meninggal dunia apa yang terucapat inna lillahi wa inna ilahi roji'un ruhnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ternyata bukan selesai urusan pak jadi Alhamdulillah sudah selesai urusan di dunianya bukan selesai pak baru mau dimulai memang solatnya sudah tidak ada kewajiban karena sudah berpindah alam tapi solatnya diperiksa sama Allah berarti baru dimulai urusannya ini bukan selesai bukan sudah selesai tidak ada urusan lagi sudah meninggal justru baru dimulai urusan seseorang itu dimulai ketika dia masuk ke alam alam pemisah antara dunia dengan akhirat maka disini dikatakan ruh itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa amma mahuwali nafsihi kemudian apa yang kembali kepada dirinya sepertiga yang kedua itu kembali kepada dirinya adalah pa'amaluhu amalnya ruh kembali kepada Allah amal kembali kepada pelakunya bahwa raji'un di nafsihi bin nafi' wal idrari manfaatkah amalnya atau madaratkah amalnya jadi amal baiknya akan kembali kepada dirinya amal jelek atau buruk pun akan kembali kepada dirinya kemudian sepertiga yang ketiga adalah lidudi untuk belatung apa itu dikatakan bajismuhu jisim jasadnya karena bahwa makulun lidudi maka jasad itu akan dimakan oleh belatung maka kan yang tersisa tulang belulang ada yang dibongkar kemudian tulang belulang kecuali orang-orang khusus para nabi para awliya Allah kemudian orang yang mati syahid ada orang-orang yang dikendaki oleh Allah tidak rusak dimana di alam gugur semacam asyikh nawawi al-bantani ketika beliau katanya mau dipindahkan kan kalau di Arab katanya satu tahun itu dipindah entah dipindahkan itu kemana enggak paham cuma diganti dengan yang baru ternyata masih utuh tersenyum kata gurus ada yang luar biasa bukan hanya tersenyum berkedip kalau tersenyum kan biasa apa ya biasa kan ya kalau orang-orang soleh orang-orang yang dekat dengan Allah ketika meninggal itu wajahnya menyenangkan bikin tenang bikin adem bahkan tersenyum nanti syekh nawawi itu disampaikan bahwa ketika dilihat jasadnya itu kan tersenyum dan ada yang lebih luar biasa berkedip luar biasa kalau ya kan kalau senyum ya biasa senyum ini berkedip bayangin bapak mungkin lari ya ini bukan ulama besar syekh nawawi al-bantani yang pernah saya sampaikan bahwa ketika Arab tidak turun hujan tiga tahun dipanggil syekh nawawi al-bantani ada imam nawawi ada syekh nawawi kalau imam nawawi dari timur tengah kalau syekh nawawi dari Banten Abdul Mu'ti namanya itu luar biasa ulama kita kenapa dipanggil katanya denger ada seorang ulama besar di Indonesia yang hebat yang jago namanya syekh nawawi dipanggil dari tanah jawa jadi kalau orang Arab dulu manggil Indonesia itu tanah jawa dipanggil ke sana doanya doanya itu doa apa Pak itu orang dua godeng orang Arab kurang jadi doa terus kata beliau ya Allah karunya orang Arab mesiru tahun terhujan mudah-mudahan hujan ya Allah hujan bahasa Sunda katanya diabadikan itu bahasa Sunda tersebut sehingga orang Arab kalau mau turun hujan pakai doa itu beliau pulang pulang seminggu dicari lagi kenapa dicari lagi itu Arab disi banjir hujan turun balik lagi ke sana wala luar biasa ulama Indonesia maka Indonesia gak akan hancur Pak ya kalau belum waktunya maksudnya kita banyak ulama banyak wali Pak Haji ya banyak orang-orang soleh di Indonesia jadi jangan khawatir kita main bener aja taat ya kuatkan persatuan perbanyak doa bersama siar Islam terus bangkitkan hidupkan sunnah Rasul bangkitkan kita itu aja gak usah bikin bakal begini bakal begini wallahualam jadi kalaupun terjadi kita sudah siap dengan hal tadi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya itulah yang akan menyelamatkan jadi akan rusak kita kecuali orang-orang yang Allah kecualikan karena kemuliaan kemuliaan mereka nah berkenaan dengan tiga hal ini sampai-sampai malekat jibril berwasiat sampaikan kepada begini nabi hitamnya kepada kita sebetulnya bahwa dikatakan oleh malekat jibril ya muhammad ishmak syikta silahkan hidup semau kamu kamu mau bagaimana cara gaya hidup silahkan ini pesan dari Allah tapi ingat pakai nakamaitun kau akan mati segitu maka di dalam cincin sena umar itu kan tertulis apa namanya kif ya bil mauti mau izotan di dalam cincinnya itu cukup nasihat bagimu adalah kematian ini luar biasa ya sokwe hidup silahkan semau kamu poya-poya menghura-hura silahkan tapi ingat kamu akan mati apa tahu tahu apa setelah mati nah ini yang dimaksudkan jadi kalau misalkan tidak taat sama Allah ya celaka tapi kalau dia taat sama Allah dia akan selamat jadi perhatian ini warning dari malekat jibril kemudian yang kedua sok cintai orang yang kamu cintai istri anak cintai sok cintai sama tapi engkau akan berpisah dengannya baik itu berpisah sebab hubungan atau kematian ini lebih condong kepada kematian maka jangan terlalu cinta jangan terlalu sayang kepada urusan dunia karena akan membahayakan anak isikan dunia betul kalau kita sangat terlalu cinta ini resikonya banyak resikonya banyak itu bisa mempengaruhi amal juga bisa mempengaruhi gaya hidup karena terlalu cinta tapi saya heran ketika dia ditinggalkan suaminya atau sebaliknya suami ditinggalkan begitu bersedih nangis begitu merasa terpukul tapi ketika selesai dikuburkan pulang gak sehari ikut pulang kan tiga hal yang antar jenajah itu satu keluarga dua harta apa sih tiga amal ya yang dua balik lagi kata nabi mana yang balik lagi keluarga sama harta siapa yang menemani amal bukan keluarga itu menangis hanya ekspresi saja jadi ternyata itu yang mengantarkan dan yang menemani adalah amal maka cintailah istri sewajarnya cintailah anak sewajarnya karena banyak orang yang terjatuh terjerumus daripada kesalahan kemahasihatan dosa karena mereka telah mencintai orang-orang yang didekat mereka tidak sedikit kan orang sangat cinta sama istri sama anak rela cari pekerjaan padahal pekerjaan itu tidak baik yang penting anak saya senang yang penting istri saya senang dia gak mikirin yang dia kasih adalah bukan sesuatu yang baik justru itu akan menjerumuskan dia dan anak istrinya ini kan bahaya tapi kalau cinta hanya sekedarnya saja hanya untuk memenuhi kewajiban dan juga memenuhi haknya saja maka dengan begitu justru akan menambahkan kebaikan bagi diri kita ataupun bagi diri istri dan anak-anak kita itu pesan yang kedua yang ketiga maka yang ketiga itu adalah dikatakan silahkan silahkan beramal amal-amal yang kamu sukai mau amal baik mau amal buruk silahkan kata tapi sesungguhnya kalian semua akan dibalas atas apa yang engkau perbuat jadi dikatakan kalau amalnya baik Allah balas baik kalau amalnya jelek Allah balas jelek tinggal pilih saja ini tiga perhatian yang disampaikan oleh kepada kita semua agar jadi catatan bagi kita semua bahwa kita hidup bahwa kita menyayang orang yang kita cintai dan kita beramal apa yang kita sukai itu masing-masing punya konsekuensi tersendiri ini adalah merupakan kepanjangan realisasi daripada ketika seseorang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang tadi dia melakukan kebaikan kemudian dia dibangkitkan dalam keadaan mendapatkan kesengsaraan karena ketika di dunia dia melakukan banyak-banyak kejelekan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah mudah-mudahan hadirin rahimah kumullah yang berbahagia kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah memahami daripada tafsiran surah yasin ini kita lebih bisa tahu bagaimana cara kita melangkah itu saja hadirin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang membuat jamah sekalian nyaman mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan juga mudah-mudahan kita semua selantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun minkum wabillah taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah-mudahan terima kasih telah-mudahan